Selamat siang saudara-saudara, selamat bergabung kembali ke dalam kebaktian online Gereja St. Andrews berbahasa Indonesia dari Auckland. Senang sekali kita bisa berkumpul bersama-sama, bisa memuji Tuhan, berbakti bersama-sama, meninggikan nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman dari Tuhan. Mari kita memulai kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Hujan Berkat Kan Tercurah. Hidup segar dari sorda, yang diberi menembus. Hujan bertanggung, itu yang kami perlu. Sudah menetes bertanggung, biar terjunah penuh. Hujan bertanggung, ini kami berseru. Hujan bertanggung, itu yang kami perlu. Sudah menetes bertanggung, biar terjunah penuh. Mari kita berdoa. Bapak kami di surga, kami datang ke dalam hadiratmu yang kudus. Kami ingin memberi syukur Bapak karena engkau telah mengumpulkan kami kembali. Kami boleh bersama-sama berbakti, kami boleh sama-sama meninggikan namamu, dan kami boleh bersama-sama belajar sedikit lagi tentang firmanmu. Kiranya engkau boleh memberkati kami satu persatu, Bapak. Terima kasih juga karena engkau telah membimbing kami dan menjaga kami sepanjang seminggu yang baru saja lewat. Kiranya engkau boleh terus ajarkan kami untuk bersandar kepada engkau. Ajarkan kami untuk percaya kepada engkau. Dan ajarkan kami untuk selalu menghitung berkat-berkat yang engkau telah limpahkan kepada kami. Bapak kami juga ingin memberi syukur untuk kebaikanmu. Engkau adalah Tuhan yang maha baik. Engkau selalu baik walaupun kami menyakiti hati engkau, walaupun kami menjauhkan diri kami dari engkau. Tapi engkau tidak pernah meninggalkan kami dan engkau tidak pernah menjauhkan diri dari kami. Terima kasih Bapak untuk kesetiaanmu. Terima kasih Bapak untuk kasih setia yang engkau telah berikan kepada kami. Bapak kami juga ingin memberi syukur karena engkau memberikan kami apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Walaupun seringkali kami mungkin merasa bahwa apa yang kami hadapi ini terlalu berat. Tapi engkau telah berjanji kalau kami memakai kekuatanmu tidak ada satupun yang mustahil. Dan engkau juga telah berjanji apa yang kami hadapi itu. Tidak mungkin melampaui apa yang kami bisa tanggung dan kami bisa hadapi. Terima kasih Bapak untuk janji-janji yang engkau telah berikan pada kami. Terima kasih juga karena janjimu itu semuanya engkau akan lakukan. Tidak mungkin engkau mengabaikan dan tidak mungkin engkau tidak lakukan. Terima kasih Bapak. Bapak seperti kami sudah katakan tadi seringkali dalam kehidupan kami kami menyakiti hati engkau. Kami menjauhkan diri kami dari engkau. Kami tidak mau melakukan apa yang engkau perintahkan dalam kehidupan kami. Ampunilah Bapak. Dan kami ingin memberi syukur karena engkau adalah Tuhan yang maha baik. Engkau selalu mengampuni kami yang datang kepada engkau yang mengaku akan dosa-dosa kami. Karena engkau telah berjanji di dalam 1 Yohana 1 ayat 9. Kalau kami datang ke dalam kepada engkau dan kami mau mengaku akan dosa-dosa kami. Maka engkau akan mengampuni kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami juga ingin memberi syukur untuk pemberianmu yang terbesar. Yaitu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Melalui dia kami boleh mendapatkan kehidupan yang kekal bagi kami yang percaya. Ajarkan kami terus untuk mau bersandar kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami panjatkan doa ini dalam nama anakmu. Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami. Amin. Baiklah anak-anak. Sekarang saat untuk Anda. Ini adalah bahagian anak-anak. So, gather around and listen. Now, let me ask you a question. Who do you trust the most in this whole wide world? Now, I know that some of you may answer, Oh, my best friend I really trust. Or, maybe some of you might say, My parents, or my uncle, or my auntie. Because they always do things that are good for you. And when they make a promise, And when they make a promise, they keep that promise. And so you trust them. But, you know what? In my experience, now, I don't know about you, But in my experience, Whenever we put our trust on other people, Maybe our parents, maybe our best friends, Maybe our uncles, or aunties, or whomever, What I have noticed is that, At least once, at least once, These people whom we trust, Actually did not keep his or her promise. And so, you know, we feel hurt, And we might sort of say, Oh, I don't know about this. But, but, did you know, That there is one, In this whole wide universe, That always, always, Keeps the promise. Do you know who that is? I'm sure many of you will say, Yes, it's Jesus, or it's God. And it's true. God always keeps his promise. Whenever God makes a promise, God will always do what he says he will do. And so, you know, We need to always put our trust in him. We need to always believe That whatever God says, God will do. And you know, In the Old Testament, There is a story about a person, That I'm sure you know about, Most of you will know about, Noah. Noah went into the ark, And there was a big flood. After the flood, Noah came off the ark, And God made a promise. And God showed, Or gave the rainbow, As a reminder, Of God's promise, For humankind. And that is, God will never destroy the earth again, With a flood. And so that is a sign of the promise, Which is the rainbow. Now, did you know that in the Bible, There are over 7,000 promises, That God has made to us human beings. 7,000. Over 7,000. So that's a lot of promises. So, you know, When we live our lives, Believing and trusting in God, And we can claim one of those promises, A day. And our lives will be so much better. So, put our trust, And our hope, In God, And we know, That our lives will be so much better. So, now, We're going to sing a song, And this song is called, God's promise is true. So let's sing that song. Oh, I know God made me And I know God loves me And He knows What's best for me Cause He knows Every single thing And I believe His promise is true Cause everything He says He will do On a Sunday, Monday, Tuesday, On a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, And every day I know I can trust in Him And His promises I can trust in Him And His promises Oh, I know God made me And I know God loves me Yeah, He knows What's best for me Cause He knows Every single thing And I believe His promise is true Cause everything He says He will do On a Sunday, Monday, Tuesday, On a Wednesday, Thursday, Friday, And Saturday, And every day I know I can trust in Him And His promises Oh, I can trust in Him And His promises Oh, I can trust in Him So come on and lift your hands to the ceiling Don't be afraid to shout So come on and lift your hands to the ceiling God will never let us down So come on and lift your hands to the ceiling Don't be afraid to shout Come on and lift your hands to the ceiling God will never let us down On a Sunday, Monday, Tuesday On a Wednesday, Thursday, Friday On Saturday On Saturday And every day I know I can trust in Him And His promises Oh, I can trust in Him 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 Warta Lisan untuk minggu ini Seperti yang sudah dicantumkan di Iwarta minggu lalu Saya akan mengambil cuti satu minggu Mulai dari besok tanggal 14 sampai tanggal 21 Jadi kalau ada keperluan pastoral Bisa mengkontak Bapak Johnny Parulian Session Club di gereja sini Juga penatua yang lain Yaitu Bapak Hadi, Bapak Wilson, Bapak Yusuf Freddy Dan juga Bapak Teddy Atau bisa juga mengkontak pendeta David Williams Untuk Youth, Sabtu ini tanggal 19 September Youth akan mengadakan outing Yaitu Rock Climbing di Glen Eden pada pukul 11 siang Yang ingin ikut Bisa silakan mengkontak Jocelyn Parulian Dan juga Michelle Swantika Juga untuk Bible Study Untuk tanggal 18 September Itu akan dipimpin oleh Bapak Hadi Suryantor Karena saya cuti Jadi itu juga akan dilakukan melalui Zoom Persekutuan doa juga akan terus dilangsungkan Dan itu akan dihost melalui Zoom Oleh Bapak Wilson Suryadi Biasa hari Rabu Ada berita duka Yaitu Oma dari Heidi Lumintang Yaitu Ibu W.C. Maramis Sudah dipanggil kembali ke rumah Bapak di surga Dia berumur 81 tahun Meninggal di Balikpapan Yaitu pada tanggal 8 September Pukul 14.30 Waktu Indonesia Timur Juga gereja memerlukan bantuan dari beberapa orang Seperti saudara-saudara tahu bahwa Gereja sekarang dibuka setiap hari Selasa sampai hari Jumat Jadi orang-orang bisa masuk Dan minggu lalu ada seorang ibu-ibu Seorang ibu yang tua dan dia mengalami penyakit kanker Dia memerlukan bantuan untuk membongkar dan mengsortir barang-barangnya dia yang ada di storage Mungkin dua atau tiga orang Bisa membantu Karena dia sudah lemah dan dia nggak ada saudara Saudara-saudaranya ada di Gisborne Sedangkan dia di Auckland Jadi kalau ada yang berbeban atau bisa membantu Silahkan mengkontak pendeta David Williams Langsung bisa dikoordinir melalui pendeta David Diingatkan juga saudara-saudara bisa tetap memberikan persembahan melalui direct credit ke akaun gereja secara langsung Kiranya saudara-saudara mau melakukan itu Terima kasih Sekian warta untuk minggu tanggal 13 September Sekarang kita akan bersama-sama menyampaikan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan Yang akan dibawakan oleh Samuel Loho Semua sekalian mari kita menundukkan kepala menaikkan doa-doa syafaat kita yang hadiah iri dengan doa Bapak kami Mari kita berdoa Bapak kami kembali menghadap kehadiratmu Terima kasih Tuhan atas hari yang kau masih berikan pada kami Terima kasih atas kesempatan kami masih bisa berbakti bersama bersekutu Walaupun tidak bersama-sama di gedung gereja Hanya melalui media online Tetapi kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama memuji memuliakan namamu Kami mau berdoa Tuhan Untuk gereja kami St. Andrews Dengan gembala kami Pendeta Johannes dan Pendeta David Williams Kau yang kiranya mau berkati mereka Kau mau sertai di dalam Kedua gembala kami ini Membimbing kami jemaatmu di gereja St. Andrews Kami berdoa juga untuk keluarga mereka Kau juga yang kiranya mau sertai dan Membimbing di dalam pelayanan mereka Kami berdoa juga mengingat akan situasi dunia saat ini Yang dilanda pandemi COVID-19 Tuhan kami mendengar situasi yang makin memburuk Tuhan Tapi kami percaya Tuhan yang punya kuasa atas segalanya Dan Engkau yang punya rencana atas semuanya ini Engkau Kami tidak tahu Apa rencanamu dibalik semuanya ini Tapi kami percaya Engkau punya rencana yang indah dibalik semuanya ini Kami mohonkan Tuhan Engkau mau berikan kami terus pengharapan Dan keyakinan bahwa Tuhan yang punya Kendali atas situasi ini Dan Engkau yang mau Engkau yang akan memberikan Solusinya Pada waktu dan kehendakmu Kami berdoa juga Untuk New Zealand di dalam menang ulangi COVID-19 ini Engkau yang juga mau Terus berikan hikmat di sekarang kepada pemerintah dan aparat yang menang ulangi ini Supaya mereka bisa Mengendalikan situasi di New Zealand Juga teringat dengan kondisi di Indonesia Kami mendengar bahwa Situasi COVID-19 ini Makin memburuk di Indonesia Tuhan kami teringat untuk keluarga dan Teman-teman kami di Indonesia yang Yang Di tengah situasi ini Engkau juga yang kiranya mau berikan Kekuatan dan juga Penyertaanmu Pada mereka Dan Kepada pemerintahan Indonesia Engkau yang mau beri Kebejaksanaan di dalam Menalangi situasi Sehingga semuanya bisa Terkendali seturut dengan kehendakmu Bapak kami teringat juga Untuk mereka yang sakit Baik yang Sakit biasa ataupun yang terkena COVID-19 Engkau yang kiranya mau sertai dan jamah Mau berikan Kesembuhan Untuk Setiap-tiap dari mereka Dan Engkau yang mau berikan kekuatan juga Untuk Mereka ini Kami mau serahkan semuanya ini Ke dalam tanganmu Bapak Kami Naikkan Doa kami ini Dan Kami tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan Bapak kami yang ada di dalam surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendamu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Nampunilah kami Ikan kesalahan kami Seperti kami juga Mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat Karena engkau Mereka punya kerajaan Dan kemuliaan Dan kuasa Sampai selamanya Amin Kesembuhan pada hari ini Diambil dari Kitab Kejadian 45 Ayat 16 Sampai 24 Ketika dalam istana Firaun Terdengar kabar Bahwa saudara-saudara Yusuf datang Hal itu diterima dengan baik Oleh Firaun dan pegawainya Lalu berkata Firaun kepada Yusuf Katakanlah kepada saudara-saudaramu Buatlah begini Muatilah binatang-binatangmu Dan pergilah ke tanah-kanaan Jemputlah ayahmu dan sisi rumahmu Dan datanglah mendapatkan aku Maka aku akan memberikan kepadamu Apa yang paling baik Di tanah Mesir Sehingga kamu akan mengecat Kesumpuran tanah ini Selanjutnya engkau Mendapat perintah Mengatakan kepada mereka Buatlah begini Buatlah Kereta dari tanah Mesir Untuk anak-anakmu Dan istri-istrimu Jemputlah ayahmu dari sana Dan datanglah kemari Janganlah kamu merasa sayang Meninggalkan barang-barangmu Sebab apa yang paling baik Di seluruh tanah Mesir Ini adalah milikmu Demikianlah dilakukannya Oleh anak-anak Israel itu Yusuf memberikan Kereta kepada mereka Menurut perintah Firaud Juga diberikan Kepada mereka bekal di jalan Kepada mereka Masih-masih diberikannya Sepotong pesalin Dan kepada Benyamin Diberikan 300 uang perak Dan 5 potong pesalin Di samping itu Kepada ayahnya dikirimkan 10 ekor Keledai jantan Dimuati dengan Apa yang paling baik Di Mesir Lagi pula 10 ekor Keledai betina Dimuati dengan Gandum dan roti Dan makanan Untuk ayahnya Dalam perjalanan Kemudian Ia melepaskan Saudara-saudaramu Serta Berkata kepada mereka Janganlah berbantah-bantah Di jalan Demikianlah firman Tuhan Pada hari ini Berbahagia orang Yang mendengarkan Mendengarkan dan melakukannya Haleluya Sebelum mendengarkan firman Mari kita Menyanyikan Satu lagu lagi Untuk menyiapkan hati kita Dan kita akan Menyanyikan lagu Ku mau Sepertimu Yesus Bagaikan becana Siap dibentuk Demikian hidupku Di tanganmu Dengan urapan kuasa rohmu Ku dibaharui selalu Jadikan kuasa rohmu Jadikanku alat Dalam rumahmu Inilah hidupku Di tanganmu Bentuklah seturu Kehendakmu Pakailah sesuai rencanamu Jadikanku Ku Ku Mau Sepertimu Yesus Disempurnakan Selalu Dalam Sedap Jalanku Memuliakan Memuliakan Namamu Terima kasih Bagaikan becana Siap Siap dibentuk Demikian Demikian hidupku Jadikanku Jadikanku Terima kasih Sepertimu Terima kasih Disempurnakan Selalu Dalam Dalam Sedap Jalanku Memuliakan Namamu Ku Mau Sepertimu Yesus Disempurnakan Selalu Dalam Sedap Sedap Jalanku Memuliakan Namamu Memuliakan Namamu Mari kita berdoa Sebelum mendengarkan firman Bapak kami di surga Bapak kami ingin memberi syukur Karena kami diberikan kesempatan Untuk mendengarkan firmanmu Pada siang hari ini Kiranya kau boleh menyiapkan hati kami masing-masing Kau rapi kami dengan roh kudusmu Supaya keseluruhan dari keberadaan kami Boleh terbuka Hati kami Mata kami Telinga kami Boleh terbuka Kami Mau mendengarkan Kami Bisa mengerti Dan yang paling penting sekali Kami mau melakukan Urapilah hambamu Supaya semua yang keluar dari mulutnya Hanya membesarkan Dan memuliakan Namamu saja Kami panjatkan doa ini Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami Amin Saudara-saudara Tuhan kita ini adalah Tuhan yang sangat baik Tuhan kita selalu menunjukkan kebaikannya Dengan berbagai-bagai cara Ada dia Tuhan memakai orang lain Atau Tuhan memakai situasi Tapi Kenyataannya adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik Dalam teks kita hari ini Tuhan menunjukkan kebaikannya kepada keluarga Yusuf Melalui Firaun Jadi Firaun itu Melakukan Perbuatan yang sangat baik Menunjukkan kebaikan dia Kepada keluarga Yusuf Mungkin kalau Orang-orang yang Tidak percaya Membaca cerita Tentang Yusuf Mereka mengatakan bahwa Ah itu hanya Kebetulan saja Ya Karena Oh Ya Paslah waktunya Tapi Saudara-saudara Kalau kita lihat di dalam Teks Kejadian Kita tahu bahwa Tuhan itu sudah mengatur Semua-semua yang terjadi Di dalam kehidupan Yusuf Dan juga keluarganya Supaya Apa yang terjadi itu Bisa membawakan kebaikan Dalam kehidupan Yusuf Bisa menyelamatkan keluarga Yusuf Juga Karena itu Mesir juga Diselamatkan Dan Ini adalah Penepatan janji Dari Tuhan Kepada Abraham Karena Waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan Tuhan memberikan janji Melalui engkau Bangsa-bangsa Akan diberkati Jadi disini kita bisa lihat Keturunan Abraham Ya Melalui Yusuf Memberkati Bangsa-bangsa Yang lain Yaitu bangsa Mesir Jadi Ini adalah Penepatan janji Nah saudara-saudara Kalau kita lihat Teks kita hari ini Ketika Firaun mendengar Bahwa Saudara-saudara Yusuf Datang Dan Ada tiba di Mesir Firaun merasa Menerima Berita itu Dengan baik Dan Kalau kita Baca di Terjemahan Bahasa Indonesia Masa kini Disana dikatakan Bahwa Firaun Dan Pegawai-pegawainya Menerima Berita ini Dengan senang hati Jadi Dengan senang hati Tapi bukan Hanya dengan senang hati Aja Dan Firaun tidak melakukan Apa-apa Firaun melakukan Hal-hal yang baik Untuk menunjukkan Kesenangan hatinya Dia Jadi Saudara-saudara Kalau kita lihat Apa yang Firaun Lakukan Ada empat hal Saudara-saudara Ada empat hal Yang Firaun lakukan Untuk menunjukkan Kesenangan hatinya Bahwa Saudara-saudara Yusuf Sudah datang Hal yang pertama Kalau kita Perhatikan Sebenarnya Firaun itu Memberikan janji Kepada Keluarga Keluarga Saudara-saudara Yusuf Dalam ayat 18 Disana dikatakan Bahwa Seluruh keluarga Yusuf Yang ada di kanan Disuruh Datang Ke Mesir Dan Dia berjanji Bahwa Tanah yang paling subur Di Mesir Akan diberikan Kepada mereka Jadi itu Janjinya Firaun Hayo datang Datang Nanti Kalau Yusuf Sudah datang Akan Aku berikan Tanah yang Paling baik Yang paling subur Yang paling nomor satu Yang paling pokoknya Hebat Ya Jangan takut Saya akan Kasihkan itu Nah Saudara-saudara Kalau kita Lihat Apakah Firaun Menempatkan janjinya Iya Firaun Menempatkan janjinya Dan itu Tercatat Di dalam kejadian 47 Ayat 6 Dan disana Firaun berkata Tunjukkanlah Kepada Ayahmu Dan kepada Saudara-saudaramu Tempat menetap Di tempat yang terbaik Dari negeri ini Biarlah mereka Diam di Tanah Goshen Taukah Saudara-saudara Bahwa Tanah Goshen Itu Adalah Tanah yang Paling subur Di Mesir Mengapa Karena Tanah Goshen Itu Berada Di bagian Delta Sungai Nil Jadi Saudara-saudara Kalau yang Tahu Bahwa Delta Sungai Itu Yaitu Permukaan Dimana Sungai Bertemu Dengan 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 Lautan Delta Itu Itu Subur Sekali Jadi Goshen Itu Di bagian Sana Di bagian Delta Sungai Nil Jadi Kita tahu Bahwa Firaun Menjanjikan Itu hal yang pertama Dia menjanjikan Bahwa Firaun Akan memberikan Tanah Yang Baik Untuk Keluarga Keluarga Yusuf Hal yang kedua Firaun Bukan hanya Memberikan Janji Karena Kita tahu kan Kalau kita Cuman janji Itu kan Cuman ngomong Aja Nah Bagaimana Caranya Bisa Meyakinkan Supaya Orang Percaya Biasanya Kita akan Melakukan Sesuatu Lagi Untuk Meyakinkan Bahwa Janji Kita Ini Bisa Dipegang Nah Firaun Juga Melakukan Seperti Itu Saudara-saudara Firaun Bukan Hanya Memberi Janji Tapi Firaun Mengatakan Apa Dalam Ayat 19 Disana Dikatakan Surulah Mereka Juga Membawa Dari Sini Beberapa Kereta Untuk Istri Dan Anak-anak Mereka Yang Masih Kecil Dan Untuk Menjemput Ayah Mereka Terjemahan Bahasa Indonesia Masa Kini Jadi Saudara-saudara Firaun Ingin Ingin Meyakinkan Saudara-saudara Yusuf Bahwa Janji Dia bisa Dipegang Maka Itu Dia bilang Kasih Kasih Kereta-kereta Supaya Mereka Bisa Bawa Ke Kanan Dan Mereka Bisa Balik Lagi Ke Mesir Memakai Kereta-kereta Itu Ini Juga Untuk Meyakinkan Kepada Ayahnya Yusuf Yaitu Yaakub Bahwa Firaun Yang Memberikan Kereta-kereta Ini Mungkin Kalau kita Baca Oh Kereta Firaun Kok cuma Kasih Kereta Kalau kita Pikirkan Oh Kereta Itu Apa Gerobak Gerobak Masa Cuma Dikasih Gerobak Tunggu Dulu Saudara-saudara Saudara-saudara Tahu Pada Waktu Itu Kereta Itu Sebenarnya Sama Seperti Limusin Ya Jadi Mobil Yang Mewah Sekali Karena Orang Dulu Gak Ada Kereta Itu Cuman Raja Yang Ada Kereta Jadi Firaun Itu Memberikan Kereta Dengan Kata Lain Dia Belang Sekarang Itu Pergi Ke Garasi Sana Di Garasi Ada Mobil Rolls Royce Ada Mobil BMW Ada Mobil Mercedes Ada Mobil Audi Silahkan Bawa 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 Pergi Ke Kanaan Supaya Nanti Bisa Balik Lagi Itu Yang Firaun Lakukan Jadi Dia Memberikan Janji Dia Meyakinkan Hal yang kedua Meyakinkan Bahwa janjinya itu Bisa dipegang Dia Memberikan Kereta Kepada Saudara-saudaranya Untuk dibawa Ke Kanan Itu hal yang kedua Nah Hal yang ketiga Firaun mengatakan Di dalam Ayat 20 Untuk meninggalkan Semua Barang-barang Mereka Di kanan Karena Firaun Akan Memberikan Segala-galanya Yang mereka Perlukan Nanti Kalau mereka Sudah Sampai Di Mesir Mengapa Firaun Mengatakan Tinggalkan Barang-barang Ya Karena apa Karena kita Tau kan Kalau kita Punya Barang Kita Mesti Gotong-gotong Lama Jadi Menghambat Kedatangan Mereka Ke Mesir Jadi Supaya Cepat Mereka Bisa Sampai Ke Mesir Maka Dari itu Firaun Mengatakan Tinggalkan Barang-barangnya Udah Gak usah Takut Pokoknya Gak usah Takut Nanti Akan Tak Kasih Semuanya Yang You Perlu Tak Kasih Tinggalin Aja Tinggalin Supaya Supaya Cepat Jadi Firaun Mengatakan Ini juga Menunjukkan Bahwa Saya Ini Akan Berbaik Hati Saya Akan Memberikan Segala-galanya Yang Engkau Perlukan Jadi Dibilang Udah Tinggalin Aja Cepat-cepat datang sini Itu hal yang ketiga Hal yang keempat Yaitu Menurut Ayat 21 Sampai 23 Firaun itu Memberikan Bekal Kepada Saudara-saudara Yusuf Untuk Perjalanan mereka Pergi kembali Ke Kanaan Dan balik lagi Ke Mesir Apa Apa yang Firaun Berikan Tadi Kereta Juga Katanya Ada Binatang-binatang Juga Gandum Dan juga Diberikan Setel Baju Dan juga Dikasih uang Jadi ini adalah Bekal untuk Mereka Perjalanan Karena apa Karena perjalanan Dari Mesir Ke Kanaan itu Ya gak Dampang Bukan seperti Kita Kalau kita Sekarang Kena ada Mobil Mereka mesti Jalan atau Naik kereta Dan itu Panas Jadi Maka dari itu Diberikan bekal Ini Firaun Mau menunjukkan Bahwa Ini menunjukkan Kebaikan Kebaikannya Kepada Keluarga Yusuf Jadi Diberikan bekal Untuk perjalanan Jadi 4 hal itu Nah Saudara-saudara Kalau saya tanya Kenapa Firaun itu Begitu baik Terhadap Saudara-saudaranya Yusuf Apakah Saudara-saudaranya Yusuf itu Melakukan sesuatu Yang baik Untuk Firaun Apakah Saudara-saudaranya Yusuf itu Orang-orang yang baik Apakah Saudara-saudaranya Yusuf itu Orang-orang yang Layak Ditunjukkan Kebaikan Oleh Firaun Tidak Saudara-saudara Tidak Kenapa Firaun melakukan itu Karena Firaun Sangat Menghargai Yusuf Apa Apa yang Yusuf Lakukan Kepada Firaun Untuk Firaun Dan juga Untuk Mesir Menyelamatkan Seluruh Mesir Itu Firaun Benar-benar Menghargai Maka dari itu Karena Perbuatan Yusuf Maka dari itu Firaun Menunjukkan Kebaikannya Kepada Saudara-saudara Yusuf Oke Nah Saudara-saudara Mungkin Kita yang Mendengarkan cerita ini Dan membaca Teks Di Perjanjian lama Mungkin kita bisa ada pikiran Aduh Enaknya Kalau kita ini hidup Di Masa-masa Perjanjian lama Atau Waktu-waktu Alkitab Kan disana Keliatannya Jelas sekali Aduh Kebaikannya Tuhan Tuhan itu Menjaga Umat-umatnya Yang memberikan Apa yang mereka Perlukan Coba aku Kalau ikut Atau hidup Pada waktu itu Kan lebih enak Tapi Saudara-saudara Kita lupa Sebenarnya Sekarang pun Tuhan Pada hari ini pun Tuhan itu Menunjukkan Kebaikannya Kepada kita Tuhan itu Justru Lebih Menunjukkan Kebaikannya Kepada kita Melebihi dari Yusuf Atau keluarganya Atau orang-orang Di perjanjian lama Bagaimana 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 Bisa seperti itu Nah Saudara-saudara Rupanya Apa yang Firaun Lakukan Kepada Saudara-saudara Yusuf Itu ada Paralelnya Di dalam Kehidupan kita Pada Hari ini Bagaimana Nah Saudara-saudara Kalau kita Lihat Apa yang Firaun Lakukan Yang pertama Adalah Firaun Memberikan Janji Kepada Saudara-saudara Yusuf Bukan Dia bilang Datang Nanti Tak kasihin Tanah yang Paling bagus Tanah Goshen Oke Janji Firaun Memberikan Janji Tapi Taukah Saudara-saudara Bahwa Tuhan Juga Memberikan Janji Kepada Kita Sebelum Tuhan Yesus Mati Dikahi Salib Tuhan Yesus Memberikan Janji Yang Sangat Indah Yang Jauh Lebih Indah Daripada Janji Yang Diberikan Kepada Saudara-saudara Yusuf Di dalam Yohanes 14 Ayat 2 Dan Ayat 3 Disana Dikatakan Di rumah Bapakku Ada banyak Tempat Tinggal Sekarang Aku beri Aku pergi Kesana Mendahului Kalian Untuk Menyiapkan Tempat Tinggal Bagi Kalian Kalau Itu Tidak Benar Tidak Mungkin Aku Menjanjikan Seperti Itu Kepada Kalian Kalau Aku Sudah Pergi Ke Rumah Bapakku Dan Tempat Bagi Kalian Sudah Siap Aku Akan Datang Kembali Dan Membawa Kalian Ke Tempat Itu Supaya Dimana Aku Berada Disitu Juga Kalian Ada Saudara-saudara Yesus Menjanjikan Kita Tempat Di Surga Tempat Yang Jauh Lebih Baik Yang Lebih Sempurna Dari Tempat Dimana Kita Berada Sekarang Seperti Saya Katakan Janji Tuhan Yesus Ini Jauh Lebih Indah Daripada Janji Yang Diberikan Oleh Firaun Kepada Saudara-saudara Yusuf Jadi Ini Adalah Janji Yang Sangat Baik Yang Tuhan Berikan Kita Ada Tempat Di Surga Dan Tuhan Yesus Akan Datang Kembali Untuk Membawa Kita Ke Surga Bukankah Tuhan Begitu Baik Lebih Baik Lagi Apa Yang Dia Lakukan Untuk Kita Yang Kedua Firaun Ingat Dia Memberikan Saudara-saudara Yusuf Beberapa Kereta Mengapa Untuk Meyakinkan Bahwa Janjinya Bisa Dipegang Bahwa Tuhan Bahwa Firaun Akan Menepatkan Janjinya Bagaimana Dengan Tuhan Apakah Tuhan Juga Memberikan Satu Hal Yang Bisa Meyakinkan Kita Bahwa Janjinya Itu Bisa Dipegang Iya Saudara-saudara Sebelum Tuhan Yesus Mati Di Kayu Salib Tuhan Yesus Juga Mengatakan Di Dalam Yohanes 16 Ayat 7 Disana Dikatakan Tapi Sebenarnya Lebih Baik Bagi Kalian Kalau Aku Pergi Kepada Bapak Karena Kalau Aku Tidak Pergi Roh Penolong Itu Tidak Akan Datang Kepada Kalian Tetapi Kalau Aku Pergi Aku Akan Mengutus Dia Kepada Kalian Jadi Saudara-saudara Tuhan Yesus Untuk Meyakinkan Kita Bahwa Janjinya Itu Bisa Dipegang Yaitu Janji Apa Bahwa Di Surga Banyak Ada Tempat Untuk Kita Dia Meninggalkan Roh Kudus Perhatikan Apa yang Paulus Katakan Di dalam Efesus 1 Ayat 14 Di sana Dikatakan Rohnya Yaitu Roh Tuhan Atau Roh Kudus Rohnya Menjamin Bahwa Kita Akan Menerima Segala Sesuatu Yang Sudah Alah Janjikan Kepada Kita Sebagai Umatnya Dan Melalui Rohnya Itulah Kita Tahu Bahwa Harga Penebusan Kita Sudah Dibayar Dengan Lunas Jadi Saya Katakan Sekali Lagi Marilah Kita Memuji Allah Karena Kemuliaannya Bukankah Tuhan Kita Sangat Baik Saudara Saudara Tuhan Memberikan Janji Bahwa Kita Ada Tempat Di Surga Untuk Meyakinkan Dia Memberikan Kita Roh Kudus Jadi Itu Dua Hal Yang Ketiga Ingat Apa Yang Firaun Katakan Kepada Saudara Saudaranya Waktu Saudara Saudara Yusuf Mau Mau Pergi Dia bilang Udah Barang Barang Yang Ditinggalin Gak Usah Dibawa Bawa Lagi Karena Apa Itu Bisa Menghambat Perjalanan Nah Saudara Saudara Sama Juga Sama Seperti Firaun Mengatakan Tinggalkanlah Barang Barang Mu Dikan Tuhan Juga Mengatakan Kepada Kita Di dalam Kehidupan Kita Banyak Hal-hal Yang Menghambat Perjalanan Rohani Kita Dan Tuhan Yesus Mengatakan Di dalam Lukas 9 Ayat 23 Orang Yang Mau Mengikuti Aku Harus Melupakan Kepentingannya Sendiri Memikul Salibnya Tiap Tiap Hari Dan Terus Mengikuti Aku Jadi Saudara Saudara Seringkali Dalam Kehidupan Kita Kita Hanya Memikirkan Kepentingan Kita Sendiri Saja Dan Itu Menghambat Hubungan Kita Dengan Tuhan Dan Juga Itu Menghambat Pertumbuhan Rohani Kita Maka Dari Itu Tuhan Yesus Bila Tanggalkan Pikullah Salibku Pikul Salib Itu Berarti Kita Menempatkan Tuhan Sebagai Di Atas Dia Itu Jadi Lord Kita Dia Itulah Yang Berkuasa Jadi Saudara-saudara Firaun Mengatakan Tinggalkan Barang-barang Di kanan Karena Itu Bisa Menghambat Perjalanan Tuhan Yesus Mengatakan Pada Kita Tanggalkan Kepentingan Untuk Kita Sendiri Itu Dibuang Jangan Dibuha Bawa Supaya Kita Bisa Lebih Dekat Pada Tuhan Supaya Kita Bisa Bertumbuh Dalam Kehidupan Rohani Kita Nah Apalagi yang Firaun Lakukan Hal yang keempat Adalah Dia memberikan bekal Kepada saudara-saudaranya Ingat Saudara-saudara Firaun Memberikan Kereta Firaun Memberikan Gandum Firaun Memberikan Baju Firaun Memberikan Perak Firaun Memberikan Binatang-binatang Untuk Dibawa Kembali Kekanaan Adalah Bekal Untuk Perjalanan Mereka Perjalanan Mereka Pergi Kekanaan Dan balik Lagi Nah Apakah Tuhan Juga Melakukan Seperti itu Pada kita Ya Saudara-saudara Tuhan Kita Ini Juga Adalah Tuhan Yang Memberikan Kita Apa Yang Kita Perlukan Di dalam Kehidupan Kita Tadi Apa Yang Kita Dijanjikan Kita Dijanjikan Bahwa Ada tempat Di surga Tapi Sekarang Kita Masih Belum Di surga Kita Sekarang Masih Ada Di Dunia Menunggu Perjalanan Kita Dalam Perjalanan Kita Sekarang Ini Sampai Kita Ke Surga Tuhan Memberikan Bekal Kepada Kita Tuhan Menyediakan Apa Yang Kita Perlukan Tuhan Memberikan Apa Yang Kita Perlukan Setiap Hari Kita Bisa Minta Kepada Tuhan Ya Seperti Tuhan Yesus Katakan Mintalah Kepada Bapakku Dan Dia Akan Memberikan Kita Harus Percaya Itu Dan Bukankah Itu Satu Janji Dan Juga Saudara-saudara Paulus Mengatakan Di Filipi Fasal 4 Ayat 9 Disana Dikatakan Allah Yang Saya Sembah Yang Melimpah Dengan Kekayaan Dalam Kristus Yesus Akan Memenuhi Segala Keperluan Mu Jadi Saudara-saudara Kita Juga Diberi Bekal Di Dalam Perjalanan Kehidupan Kita Dalam Perjalanan Rohani Kita Kita Diberikan Bekal Oleh Tuhan Apa yang kita Perlukan Tuhan Berikan Itu Janji Saudara-saudara Dari Tuhan Dan Dan Kita Juga Harus Ingat Saudara-saudara Dua Minggu Yang Lalu Kalau Tiga Minggu Lalu Saya Lupa Kita Saya Katakan Bahwa Ingat Salah Satu Nama Tuhan Adalah Yehovah Yireh Apa Itu Artinya Yehovah Yireh Yehovah Yireh Itu Adalah Allah Yang Menyediakan The Lord Who Provides Itulah Tuhan Kita Saudara-saudara Jadi Tuhan Bukan hanya Memberikan Janji Dia bilang Yaudah Dari sekarang Sampai Nanti Perjalanannya Sampai Di surga Cari-cari Sendirilah Enggak Saudara-saudara Tuhan Menyediakan Tuhan Memberikan Apa yang Kita Perlu Ingat Filipi 4 Ayat 9 Nah Yang terakhir Saudara-saudara Sama Seperti Firaun Saya tanya tadi Mengapa Firaun itu Menunjukkan Kebaikannya Kepada Saudara-saudara Yusuf Apakah Karena Saudara-saudara Yusuf itu Baik Apakah Saudara-saudara Yusuf Melakukan Hal-hal Yang baik Untuk Firaun Tidak Mengapa Firaun Menunjukkan Kebaikan Kepada Saudara-saudara Yusuf Karena Dia menghargai Yusuf Karena Apa yang Yusuf Lakukan Perbuatan Yusuf Nah Sama Sama Juga Dengan Kita Saudara-saudara Mengapa Tuhan Menunjukkan Kebaikan Tuhan Kepada Kita Mengapa Tuhan Mencurahkan Kasihnya Kepada Kita Mengapa Tuhan Memberikan Yang Terindah Untuk Kita Apakah Karena 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 Layak Apakah Karena Kita Baik Apakah Karena Kita Melakukan Hal-hal Yang Menyenangkan Hati Tuhan Tidak Saudara-saudara Tidak Karena Apa Karena Perbuatan Tuhan Yusuf Karena Perbuatan Tuhan Yusuf Di Kayu Salib Begitu Begitu Berharganya Bagi Tuhan Karena Yesus Itu Apa Yang Tuhan Yesus Lakukan Di Kayu Salib Maka Dari Itu Kita Yang Percaya Kepada Tuhan Yesus Maka Kita Diberikan Janji Maka Kita Diberikan Keyakinan Bahwa Janji Itu Kita Bisa Pegang Kita Juga Diingatkan Untuk Melepaskan Hal-hal Yang Membebani Kita Dalam Kehidupan Rohani Kita Dan Kita Diingatkan Bahwa Tuhan Akan Menyediakan Apapun Yang Kami Perlukan Dalam Kehidupan Kita Sekarang Ini Jadi Saudara-saudara Marilah Kita Hidup Penuh Dengan Kepercayaan Kepada Tuhan Bahwa Tuhan Kita Memberikan Janji Yang Jauh Yang Sangat Sangat Indah Janji Itu Apa Janji Bahwa Ada Tempat Di Surga Marilah Kita Ingat Bahwa Tuhan Memberikan Roh Kudus Kepada Kita Untuk Meyakinkan Bahwa Janji Dia itu Bisa Kita Pegang Dan Dan Marilah Kita Jangan Segan Untuk Melepaskan Dan Membuang Hal-hal Yang Membebani Kita Yang Menghalang Perjalanan Rohani Kehidupan Rohani Kita Yang Menjauhkan Kita Dari Tuhan Kita Buang Jangan Kita Pegang Terus Dan Yang Keempat Ingatlah Bahwa Dalam Kehidupan Kita Tuhan Yang Baik Tuhan Yang Maha Baik Itu Selalu Menyediakan Apa Yang Kita Perlukan Amin Mari Kita Berdoa Bapak Kami Di Surga Sekali Lagi Kami Memberi Syukur Karena Engkau Adalah Tuhan Yang Sungguh Sangat Baik Terima Kasih Bapak Untuk Janji Janji Yang Kau Telah Berikan Kepada Kami Yang Kami Dapatkan Di Dalam Alkitab Kami Sudah Melihat Beberapa Janji Pada Siang Hari Ini Kiranya Engkau Juga Ajarkan Kami Untuk Percaya Terima Kasih Karena Engkau Telah Memberikan Kami Roh Kudus Untuk Meyakinkan Bahwa Janjimu Itu Bisa Kami Pegang Dan Engkau Akan Menepatinya Bapak Ajarkan Kami Bapak Untuk Mau Melepaskan Segala Hal Yang Bisa Menghambat Kehidupan Rohani Kita Yang Bisa Menjauhkan Kita Dari Engkau Supaya Kami Mau Dan Berani Melepaskan Karena Engkau Akan Memberikan Yang Lebih Baik Lagi Jangan Kami Merasa Aduh Ini Kehilangan Tapi Tidak Karena Apa Yang Engkau Berikan Itu Jauh Lebih Indah Dan Ingatkan Kami Bapak Bahwa Engkau Adalah Tuhan Yang Menyediakan Engkau Selalu Memberikan Apa Yang Kami Perlukan Dalam Kehidupan Kami Bahkan Lebih Dari Apa Yang Kami Perlukan Apa Yang Kami Inginkan Pun Juga Diberikan Terima Kasih Bapak Ajarkan Kami Untuk Bersandar Kepada Engkau Ajarkan Kami Untuk Percaya Kepada Engkau Dan Ajarkan Kami Bapak Untuk Mau Percaya Bahwa Engkau Adalah Tuhan Yang Sangat Sungguh Baik Yang Janjinya Tidak Pernah Engkau Ingkari Terima Kasih Bapak Kami Panjatkan Doa Ini Dalam Nama Anak Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Kami Amin Mari Kita Bersama Sama Mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli Untuk Mengingatkan Kepercayaan Kita Aku Percaya Kepada Allah Bapak Yang Maha Kuasa Halik Langit Dan Bumi Dan Kepada Yesus Kristus Anaknya Yang Tunggal Tuhan Kita Yang Dikandung Dari Roh Kudus Lahir Dari Anak Darah Maria Yang Menderita Sengsara Di bawah Pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan Mati Dan Dikuburkan Turun Kedalam Kerajaan Maut Pada Hari Yang Ketiga Bangkit Pula Dari Antara Orang Mati Naik Ke Surga Duduk Di Sebelah Kanan Allah Bapak Yang Maha Kuasa Dan Akan Datang Dari Sana Untuk Menghakimi Orang Yang Hidup Dan Mati Aku Percaya Kepada Roh Kudus Gereja Yang Kudus Dan Am Persekutuan Orang Kudus Pengampunan Dosa Kebangkitan Orang Mati Dan Hidup Yang Kekal Amin Sebelum Kita Mengakhiri Kebaktian Kita Mari Kita Menyanyikan Lagu Penutup Yaitu Di Jalan Hidupku Di Hidupku Ku Ada Sobat Yang Setia Yang Senantiasa Berjalan Sertaku Masa Gelap Dibuatnya Terang Ceria Itulah Yesus Juru Selamatku Ku Tak Cemas Kan Jalan Yang Naik Turun Lewat Lemah Dan Gung Yang Terjalan Sebab Tuhan Berjalan Terus Di Sampingku Memimpinku Ke Negeri Yang Kekal Tuhan Oh Kasihnya Besarlah Tiada Taranya Dengan Dengan Rela Yang Mati Bagiku Kepadanya Ku Serahkan Jiwa Dan Raga Sejak Itu Dia Bimbingku Selalu Ku Tak Jemas Kan Jalan Yang Naik Tulu Lewat Lembah Dan Gunung Yang Terjahat Sebab Tuhan Berjalan Terus Di Sampingku Memimpinku Ke Negeri Yang Tekan Terjahat selamat menikmati selamat menikmati menimpinku ke negeri yang kekal menimpinku ke negeri yang kekal terimalah berkat semoga Allah sumber sejahtera melengkapi kalian dengan segala yang baik yang kalian perlukan untuk melakukan kehendaknya semoga dengan perantaran Yesus Kristus Allah mengerjakan di dalam kita apa yang diinginkannya hendaklah Kristus dipuji selama lamanya amin selamat menikmati selamat menikmati